Bayangin deh, jadi Eriko Ichimura, murid SMA yang hidupnya biasa banget, malah mungkin terlalu biasa, sampai gak ada yang sadar dia ada di sekolah. Hiburan satu-satunya, ngeliatin Akira Omi, cowok populer yang keliatan sempurna banget di mata semua orang. Ganteng, ramah, kayak paket lengkap gitu. Eriko sering ngebayangin kalau mereka pacaran dan menuangkan imajinasinya itu di akun media sosial rahasianya, Lovesick Ellie. Tapi suatu hari, dunia Eriko jungkir balik ketika dia gak sengaja ngeliat sisi lain Akira yang mengejutkan, ternyata cowok itu bisa ngomong kasar, sempurna, gak sesempurna itu, ternyata. Gak cuma itu, Akira malah tau soal fantasi-fantasi aneh Eriko soal dirinya. Alih-alih marah atau jijik, Akira malah ngerasa Eriko itu lucu dan mulai mendekatinya. Mungkin hanya Eriko ya gengs yang punya fantasi aneh itu, karena fantasiku, kalian pasti tau kan? Em, em, betul banget. Fantasiku adalah punya 10.000 subscriber akhir tahun ini. Jadi aku gak bosan buat ingetin kamu untuk subscribe dan like video ini ya, dan bantu fantasiku ini menjadi nyata. Film ini dimulai dengan seorang cowok bernama Akira Omi, yang jadi idola banget di sekolah, terutama di kalangan cewek-cewek. Mereka pada ngumpul di tepi lapangan tenis, sambil teriak-teriak excited banget ngeliat Omi main tenis. Di tengah keramaian itu, ada cewek bernama Ellie Ichimura. Dia cuma bisa ngeliat Omi dari jauh. Terpukau banget karena Omi keliatan keren dan kuat. Saking terpesonanya, Ellie langsung buka ponselnya dan posting di media sosial. Bilang kalau Omi itu pacarnya. Ellie sering banget ngaku-ngaku pacaran sama Omi. Padahal, em, Omi si cowok paling hits di sekolah. Sama sekali gak tau siapa Ellie, dan gak pernah notice dia. Suatu hari, Omi lagi jalan di koridor sekolah dikelilingi para fansnya. Dia sempet ngeliat sekilas ke arah Ellie, yang lagi berdiri depan kelas. Terus, Omi deketin Ellie, cuman ngambil brosur yang dia pegang, terus pergi begitu aja. Walaupun cuman sebentar, Ellie langsung deg-degan banget, soalnya Omi deket banget sama dia. Langsung deh, Ellie buka ponselnya lagi buat nulis tentang kejadian itu di akun sosial media rahasianya, yang dia pake nama Lovesick Ellie. Meskipun itu semua cuman kayalan doang, Ellie seneng banget bisa nulis dan share cerita tentang Omi ke orang lain. Ellie ngerti sih, mungkin dia gak akan pernah ngerasain cinta beneran. Tapi dia bisa nemuin kebahagiaan lewat imajinasinya. Ngedeketin cowok yang sesuai banget sama tipe idamannya. Dia coba buat gak kebawa imajinasi ini ke dunia nyata, apalagi karena dia gak tau banget gimana sifat asli Omi yang keliatan baik banget ke cewek-cewek yang ngefans sama dia. Hingga suatu hari, pas Ellie mau balik ke kelas, tiba-tiba dia denger suara Omi dari ruangan sebelah. Penasaran, dia ngintip dan ngeliat Omi lagi buang kue buatan tangan dari seorang penggemarnya. Di samping Omi, ada guru namanya Mr. Shioto, yang ngingetin Omi buat gak sembarangan buang hadiah dari orang. Ellie langsung kaget banget, gak nyangka Omi punya sisi gelap kayak gitu. Tapi, tiba-tiba pintu tempat Ellie ngintip itu jatuh dan dia ketahuan deh sama Omi dan Mr. Shioto. Malu setengah mati, Ellie langsung kabur tanpa sadar ninggalin ponselnya. Omi yang nemuin ponsel Ellie langsung buka-buka dan sepertinya dia nemuin sesuatu yang bikin dia penasaran. Pas Ellie balik ke kelas, dia langsung kaget banget ngeliat Omi nyamperin dia sambil bawa ponselnya. Ternyata, Omi udah baca semua postingan khayalan Ellie tentang dia di akun Lovesick Ellie. Bukannya marah, Omi malah ngeledek Ellie. Bilang dia bisa bikin semua khayalan itu jadi kenyataan, asalkan Ellie gak bocorin apa yang baru aja dia liat. Omi bahkan sampe deketin Ellie, kayak mau cium dia. Tapi Ellie langsung ngerasa super malu, jadi dia dorong Omi jauh-jauh. Pas Ellie akhirnya setuju buat biarin Omi cium dia, Omi malah ketawa, terus kayak kehilangan minat, dan pergi gitu aja. Sebelum pergi, Omi bilang supaya Ellie tetep jaga rahasia soal dirinya. Sambil bilang dia percaya sama Ellie. Abis Omi pergi, Ellie langsung ngerasa seneng banget, kayak mimpi aja bisa jadi perhatian Omi. Sejak saat itu, rasa kagum Ellie ke Omi mulai agak berkurang. Dia gak lagi sering ngomongin khayalan-khayalan tentang Omi. Tapi Ellie tetep nulis tentang Omi di medsos. Cuma sekarang cara dia nulis beda, lebih tenang. Waktu Ellie keluar kelas, dia gak sengaja nabrak cewek yang bawa jersey Omi. Begitu cewek itu liat Ellie ngeliat jerseynya, dia langsung buru-buru pergi. Beberapa waktu kemudian, Ellie mau ketemu Pak Shiota di ruang guru. Tapi malah nemuin Omi, yang lagi santai ngopi di sana. Omi bilang kalau Pak Shiota itu pamannya. Dan cuma dia, satu-satunya orang di sekolah yang tau siapa Omi sebenernya. Ellie langsung minta Omi buat gak nyebarin rahasia tentang akun Lovesick Ellie dan semua khayalannya. Omi bilang sih gak usah disemunyiin, tapi dia setuju buat jagain rahasia itu. Lalu, Ellie ngomong soal cewek yang bawa jersey Omi tadi. Dengar itu, Omi keliatan santai aja. Kayak gak peduli. Soalnya hal kayak gitu udah sering banget kejadian. Ellie yang kaget langsung ngejelasin ke Omi kalau cewek-cewek itu bisa ngelakuin macem-macem sama jerseynya. Bisa aja mereka nyium, pake, atau bahkan naro di manekin, terus peluk-peluk. Makanya, Ellie saranin Omi buat minta jerseynya balik dari cewek itu. Tapi Omi malah nolak gak mau ribet sama cewek-cewek yang ngeidolain dia. Walaupun dikelilingi fans, Omi lebih suka menjaga jarak. Ellie bilang kalau Omi itu kayaknya pengen jauh dari semua itu, tapi Omi langsung ngeluarin omongan yang bikin Ellie kaget. Dia bilang, gak mau denger dari orang yang cuma puas dengan khayalan. Kayak Ellie. Ellie langsung ngerasa salah dan buru-buru minta maaf. Di kelas, Pak Syota tiba-tiba nyamperin Ellie. Nanya mau gak nulis review buku buat majalah sekolah. Ellie kaget banget, tapi Pak Syota bilang kalau Omi yang ngenalin bakat nulisnya. Ternyata, Omi terkesan sama tulisan-tulisan Ellie di akun Lovesick Ellie dan dia cerita ke Pak Syota. Dengar itu, Ellie langsung cabut dan nyari cewek yang bawa jersey Omi. Pas ketemu, Ellie ngaku kalau dia iri sama cewek itu. Karena berani banget bawa jersey Omi. Sementara dia cuma bisa berkhayal tentang Omi. Tanpa dia tahu, Omi ternyata lagi ngikutin dan dengerin semuanya. Ellie minta cewek itu balikin jersey Omi. Karena nyolong itu tetap salah. Apapun alasan. Tapi cewek itu malah nolak dan nolak itu aja. Ellie buru-buru ngikutin cewek itu ke tangga. Tapi tiba-tiba dia kesandung tali sepatu dan terjatuh. Untungnya Omi ada di sana dan berhasil nangkep Ellie tepat waktu. Pas Ellie lagi ada di pelukan Omi, cewek itu langsung nyuruh Ellie buat mundur dari Omi. Ellie langsung minta maaf. Kira-kira cewek itu marah karena dia dipeluk Omi. Tapi, yang aneh cewek itu malah khawatir dan nanya ke Ellie. Kamu gak apa-apa kan? Dia terus balikinnya jersey Omi ke Omi. Dan bilang kalau dia bukan fans Omi. Ternyata, dia cuma minjem jersey itu buat ukuran referensi ngerjain baju karena Omi punya tubuh yang ideal. Eh, ternyata cewek itu juga punya khayalan sendiri tentang pria idamannya. Dia pengen jadi desainer fashion dan ngebayangin bikin baju-baju keren buat cowok idealnya. Ellie langsung ngerasa terkesan. Sementara Omi malah mikir kalau Ellie sama cewek itu punya kesamaan yang lucu. Gak lama setelah itu, Omi bilang dia mau ngasih reward ke Ellie karena udah bantuin dia ambil jerseynya. Dia nawarin buat jadi beloved Omi buat akun loveseek Ellie miliknya. Tapi Ellie nolak. Dia bilang lebih suka Omi yang jadi diri Omi sendiri. Kayak yang dia temuin waktu di ruang Pak Shiotta. Dengar itu, Omi langsung naruh jerseynya di kepala Ellie. Nutupin wajahnya. Terus cium keningnya pelan-pelan. Beberapa saat kemudian, Omi nanya. Kamu mau gak kencan sama aku? Ellie yang kaget gak bisa jawab. Dan Omi bilang waktunya udah habis. Dia ambil jerseynya lagi dan pergi. Ninggalin Ellie yang ngerasa seneng banget karena meskipun cuma sebentar, dia ngerasa bisa ngerasain sentuhan Omi lewat jerseynya. Beberapa hari setelahnya, Ellie jadi temenan sama Sarah, cewek yang dulu minjem jersey Omi. Gak cuma sama Sarah, Ellie juga jadi temenan sama Leo. Teman masa kecil Sarah, yang kebetulan juga kakak kelas mereka. Ellie ceritain ke Sarah tentang Omi yang ngajakin dia kencan. Tapi Sarah malah bilang kalau Omi cuma main-main sama perasaan Ellie. Karena dia pikir Omi itu playboy. Sementara itu, Leo malah bilang kalau Omi bisa jadi serius. Soalnya gak mungkin seorang cowok ngajak cewek kencan kalau dia gak beneran suka. Pas Ellie lagi mau pulang dari sekolah, tiba-tiba Omi narik dia ke belakang loker sepatu dan ngajakin jalan bareng pulang. Tapi, Ellie harus nolak karena dia udah janji buat bantuin tugas Komite Keindahan Sekolah. Omi langsung nyadar kalau Ellie ngerasa wajib buat nerima permintaan itu. Jadi dia bilang, gimana kalau besok kita jalan bareng pulang? Ellie, yang mikir Omi cuma main-main, bilang kalau dia udah janji buat pulang bareng Sarah. Omi kelihatan kecewa banget sama jawaban Ellie dan langsung pergi. Ellie yang ngeliat Omi murung, buru-buru minta maaf. Tapi Omi cuma bilang, dia bodoh aja. Beberapa waktu setelah itu, Ellie ikut kegiatan tanam bunga buat mempercantik halaman sekolah. Selama acara itu, dia malah kebawa pikiran dan ngebayangin momen romantis antara dia dan Omi. Keesokan harinya, Ellie buru-buru ngerjain tugas di ruang Pak Shiotta. Pengen cepet selesai biar bisa jalan bareng Omi pulang. Waktu itu, Pak Shiotta ngomongin tentang turnamen olahraga yang bakal datang. Dan Omi bilang kalau dia bakal main tenis. Ellie langsung seneng banget dengernya. Ngebayangin bisa nonton Omi main tenis. Dan mulai kayak lagi tentang dia. Omi langsung nyadar kalau Ellie lagi mikirin dia. Meskipun Ellie langsung ngelak. Omi akhirnya siap-siap pergi. Ninggalin Ellie yang ngerasa kecewa karena gak bisa jalan bareng Omi. Akhirnya, hari turnamen olahraga pun tiba. Ellie ikut lomba tenis meja dan berhasil maju ke final. Di pinggir lapangan, Sarah semangat banget nyemangatin Ellie. Terus bilang kalau Omi juga berhasil masuk final di tenis. Sementara itu, Omi lagi nyiapin diri buat pertandingan final. Tiba-tiba dia denger beberapa orang ngomong jelek tentang dia. Ternyata, anak-anak klub tenis pada iri sama Omi karena dia menang terus. Mereka bilang dia cuma menang karena bakat alami doang. Denger itu, Omi langsung ngerasa sedih dan kecewa. Terus dia mutusin buat pergi dari situ. Di pinggir lapangan, Ellie udah gak sabar banget pengen nonton Omi main. Dia bahkan bawa hadiah spesial buat Omi. Handuk yang dia bordir sendiri dengan desain yang unik. Tapi, gak lama setelah itu, ada cewek yang ngumumin kalau Omi batal main di final karena katanya cedera. Cewek-cewek itu langsung ngubek-ngubek klinik sekolah buat nyari Omi. Tapi, pas mereka sampai, Omi gak ada di sana. Ellie yang denger itu langsung lari ke ruang Pak Shiotta. Dan, nemuin Omi lagi santai tiduran di sofa. Ellie langsung naruh handuk di tubuh Omi dan siap-siap pergi. Tapi, tiba-tiba dia ngedrop kotak pensilnya dan suara itu bikin Omi bangun. Ellie, panik, langsung nyuruh Omi buat ke klinik. Tapi, Omi bilang kalau dia gak cedera kok. Ternyata, Omi bilang kalau dia pakai alasan cedera biar bisa mundur dari final. Dia nambahin kalau gak ada yang bakal peduli juga kalau dia gak ikut final. Ellie langsung gak setuju. Dia bilang kalau cewek-cewek itu pasti peduli banget sama Omi dan pasti khawatir. Omi jawab santai kalau cewek-cewek itu cuma kebawah suasana doang. Dan, meskipun dia gak ada, mereka bakal cari cowok lain juga. Omi terus nyuruh Ellie buat ninggalin dia. Tapi, Ellie langsung nyamber bilang dia tuh manja banget dan kayak anak kecil. Setelah Ellie pergi, Omi ngambil handuk yang Ellie kasih. Lihat pesan yang dibordir dan kelihatan agak kaget. Di pertandingan final, Ellie agak kesulitan fokus karena kepikiran terus sama ributannya sama Omi tadi. Pas lagi ngikat tali sepatu, tiba-tiba dia denger cewek-cewek pada teriak nama Omi. Lalu gak lama, dia lihat Omi masuk ke gym pakai handuk yang dia kasih. Ternyata, Omi datang cuma buat dukung Ellie dan nyemangatin dia biar kasih yang terbaik di final. Karena dukungan Omi, Ellie jadi semangat lagi dan akhirnya bisa ngejar skor. Sampai akhirnya selesai di posisi kedua. Meskipun gak menang, Ellie senang banget. Apalagi temen-temennya pada puji dia dan makasih buat semua usaha yang dia keluarin buat kelas. Setelah itu, Ellie nemuin Omi di kelas buat minta maaf karena udah teriak-teriak tadi. Dia juga bilang sedih banget karena Omi mutusin buat mundur dari final. Apalagi dia selalu ngasih yang terbaik di setiap kompetisi. Ellie sering lihat gimana Omi jaga fisiknya, apalagi tangannya. Dia juga tahu kalau Omi latihan tenis tiap malam sampai tangannya pegel-pegel. Karena itu, Ellie berharap Omi gak maksa diri dan mau istirahat beneran. Pas Ellie mau pergi, tiba-tiba Omi peluk dia dari belakang. Ellie yang langsung malu langsung dorong Omi nutupin wajahnya pake handuk. Pas Omi mau ngomong lagi, mereka denger suara langkah kaki. Jadi, Omi ikut nyempil di bawah handuk bareng Ellie. Omi akhirnya ngomong ke Ellie soal perasaannya. Dan Ellie jelas banget seneng banget karena dia juga naksir Omi. Omi langsung cium Ellie dan nanya, Mau jadi pacarku gak? Dari situ, mereka mulai pacaran secara diam-diam. Meskipun mereka sepakat buat gak ngasih tahu siapapun dulu. Ellie sabar banget lihat Omi yang selalu dikelilingi cewek-cewek. Tapi dia tetep enjoy aja. Gak lama setelah itu, Leo datang ke kantor Mr. Sciota buat ngasih catatannya. Dan kebetulan ketemu Omi. Omi nanya soal Ellie. Dan Leo kasih saran supaya Omi lebih perhatian dan jaga perasaan Ellie. Setelah sekolah, Omi nungguin Ellie di tempat parkir sepeda dan ngajak jalan pulang bareng. Omi juga ngajak Ellie ke rumahnya karena orang tuanya bakal pulang malem. Ellie yang awalnya seneng, jadi agak canggung karena bakal sendirian sama Omi di kamarnya. Pas Omi mau cium Ellie, dia berhenti karena lihat Ellie kelihatan gugup. Omi malah minta maaf, tapi Ellie bilang dia cuma malu aja. Buat ngeyakinin Omi, Ellie malah berdiri dan coba cium Omi, tapi gak sengaja malah cium lehernya. Omi dengan senyum nakalnya bales cium leher Ellie, dan mereka ketawa bareng karena kejadian itu. Suatu hari, waktu Omi lagi jalan ke sekolah, dia ketemu temennya pas SMP, Aoba, yang juga anak tenis di sekolah mereka. Cewek-cewek di sekitar Aoba langsung heboh ngeliat Omi, tapi Omi malah langsung milih buat jalan pergi. Sementara itu, Ellie lagi bales tweet dari akun Candy58 yang bilang dia kelihatan lebih bahagia akhir-akhir ini. Pas Ellie lagi ngambil barang, tiba-tiba dia kepleset karena tali sepatu lepas. Liat itu, seorang cowok namanya Kaname buru-buru bantuin dan nyadar kalau Ellie keseleo. Kaname coba bantuin, tapi Ellie langsung dorong dia pergi. Tiba-tiba, Kaname malah lepas sepatu Ellie sambil minta maaf, dan dia nyadar kalau udah kebanyakan. Kaname juga cerita ke Ellie kalau dia lagi coba nyusun potongan puzzle yang susah banget, dan itu bikin dia sedih. Ellie jawab, kalau gak ada orang yang sempurna, itu sebabnya kita butuh orang lain untuk saling melengkapi. Setelah Ellie pergi, Kaname buka ponselnya dan ngeliat pesan dari akun Lovesick Ellie. Ternyata, Kaname adalah orang dibalik akun Candy58 yang sering bales tweet-tweet Ellie. Abis bales tweet, Kaname denger notifikasi dan baru sadar kalau Ellie ninggalin ponselnya. Di situ, Kaname akhirnya nyadar kalau pemilik akun Lovesick Ellie yang dia ikutin selama ini, ternyata Ellie itu sendiri. Gak lama setelah itu, Pak Shiota masuk ke kelas Ellie buat cari anggota untuk komite festival budaya. Temen-temennya pada milih Ellie jadi wakil kelas karena penampilannya yang oke banget di turnamen olahraga kemarin. Walaupun sempet gugup, Ellie akhirnya setuju buat jadi wakil kelas karena dukungan dari temen-temennya. Tapi pas Omi denger kalau Ellie masuk komite festival, dia kelihatan agak cemberut soalnya berarti bakal lebih sedikit waktu bareng dia. Omi langsung minta Ellie buat nyisihin waktu lebih buat dia setelah festival selesai. Ellie merasa nervous dan seneng banget denger itu, mikir mungkin Omi pengen lebih deket lagi sama dia. Keesokan harinya, Kaname ngungkap ke Ellie kalau dia tahu dia adalah pemilik akun Lovesick Ellie karena dia yang jadi Candy58. Ellie mikir, apa dia bakal ngancem gue? Tapi ternyata, Kaname cuma pengen jadi temen Ellie. Di saat yang bersamaan, Omi yang kebetulan lewat denger pembicaraan mereka. Pas lihat Omi mau mendekat, Kaname langsung cabut dan bilang ke Ellie buat mikirin tawaran temenan dari dia. Omi langsung nyaranin Ellie buat nolak tawaran Kaname. Tapi Ellie nggak tega soalnya lihat Kaname yang kelihatan kesepian. Omi akhirnya ngomong kalau dia bakal ikut pertandingan tenis antar wilayah dan janji bakal menang buat Ellie. Ellie seneng banget dan janji bakal datang buat dukung Omi. Selain itu, Omi juga bilang dia bakal coba berteman dengan Kaname supaya dia nggak ngerasa sendirian lagi. Pada hari libur mereka, Omi temenin Ellie ke akuarium buat ketemu Kaname. Sesampainya di sana, Kaname agak bingung ngeliat Omi. Soalnya dia kira bakal ada waktu berdua sama Ellie. Ternyata, Kaname cuma mau berteman sama Ellie dan nolak tawaran Omi buat berteman. Pas Kaname nanya tentang hubungan Ellie dan Omi, Omi pengen bilang kalau dia pacar Ellie. Tapi Ellie buru-buru jawab kalau Omi cuma temen. Omi kelihatan kecewa. Sementara Kaname pergi dengan wajah bosen. Nggak lama setelah itu, Ellie minta maaf ke Omi. Bilang kalau dia nggak pengen hubungan mereka jadi publik. Tapi Omi malah mikir kalau Ellie mungkin punya perasaan khusus buat Kaname. Apalagi dia kelihatan lebih ngerti Kaname. Ellie langsung nolak itu dan bilang kalau dia cuma mau temenan sama Kaname. Karena dia ngerti banget gimana rasanya nggak punya temen. Dia nambahin kalau Omi mungkin nggak ngerti. Soalnya dia kan populer banget dan selalu dikelilingi orang-orang yang ngidolain dia. Omi yang udah kesal, nggak sengaja bilang kalau mereka harus putus. Mengejutkan, Ellie malah setuju. Walaupun hatinya sakit banget karena dia sebenernya bener-bener cinta sama Omi. Setelah itu, Ellie berhenti nulis tentang fantasi-fantasi dia di akun Lovesick Ellie. Karena dia lagi patah hati. Dia juga jadi sibuk banget persiapin festival budaya dan cuma fokus latihan buat turnamen tenis antarwilayah. Beberapa anggota komite festival budaya kena keracunan makanan. Jadi Ellie terpaksa ambil tanggung jawab lebih. Sementara itu, Leo ngedeketin Omi ngasih tahu tentang tantangan yang lagi dihadapi Ellie. Meskipun Omi bilang dia udah nggak jadi pacarnya, Leo ingetkan kalau Omi tetap harus ngelakuin sesuatu buat Ellie yang dia peduliin. Akhirnya, Omi mutusin buat cari Ellie di kelas. Tapi pas sampai sana, dia ngeliat Ellie lagi ngobrol sama Kaname. Ellie bilang kalau orang-orang sering banget ngabaikan dia. Bahkan nggak ada yang notice kehadirannya. Tapi semuanya berubah begitu Omi masuk ke hidupnya. Omi adalah orang pertama yang bener-bener nyadar dia ada di sekolah dan itu bikin dunia Ellie langsung berubah. Karena itu, Ellie juga pengen bikin perubahan walaupun kontribusinya kelihatan kecil. Dengar itu, Kaname langsung minta maaf ke Ellie. Bilang kalau dia nggak ada niat buat nyakitin Ellie atau Omi. Kaname lalu menyemangati Ellie buat berdamai dengan Omi. Karena dia nggak mau Ellie terus sedih. Ellie jawab kalau Kaname itu teman yang berharga buatnya. Terutama di waktu-waktu ketika media sosial jadi satu-satunya tempat dia bisa nyampein perasaannya. Dan Kaname adalah orang asing yang bener-bener ngerti dia. Dengar itu, Kaname terharu dan bilang kalau dia bersyukur banget ternyata orang dibalik akun Lovesick Ellie. Itu adalah Ellie Ichimura, temannya di kelas. Dia juga seneng karena ternyata ada Lovesick Ellie yang nyata di dunia ini dan mengakui dia. Sementara itu, Omi yang denger percakapan mereka mutusin buat nggak nyela dan buru-buru pergi ke lokasi pertandingan. Bertekad buat ngebuktiin janjinya ke Ellie. Beberapa jam kemudian, Ellie sibuk dengan tugasnya sebagai ketua komite festival budaya. Sementara Omi terus maju di setiap babak turnamen, sampai akhirnya dia sampai di final dan bertanding sama Aoba. Di sekolah, beberapa anggota komite festival budaya mulai komplain ke Ellie. Nyebut dia pemimpin yang nggak berguna dan nggak efektif. Dengar itu, Sarah dan Leo langsung bela Ellie. Ngerayu temen-temennya buat kerja lebih keras daripada cuma ngekritik seseorang yang udah berusaha semaksimal mungkin. Nggak lama setelah itu, waktu Ellie lagi di ruang penyimpanan, tiba-tiba beberapa barang jatuh ke arahnya. Untungnya, Omi datang tepat waktu buat ngelindungin Ellie. Kaget ngeliat Omi. Ellie nanya tentang pertandingan dia. Omi dengan bangga nunjukin trofi dan bilang kalau dia menang di final. Ellie yang seneng banget denger itu, langsung terima kasih ke Omi karena udah bikin semangat dia bangkit lagi buat ngelakuin yang terbaik. Singkat cerita, berkat kerja keras Ellie dan teman-temannya, festival budaya berjalan lancar dan sukses. Ellie juga dapet pujian dan apresiasi dari teman-temannya karena udah menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah itu, Sarah dan Leo ngajak Ellie ke atap sekolah buat ngambil tangga lipat. Tapi, begitu Ellie sampai di sana, dia malah nemuin Omi yang udah nungguin dia. Omi minta maaf atas semuanya dan bilang kalau dia juga pernah ngalamin tantangan yang mirip sama Kaname. Dia jelasin kalau dia juga pernah kesulitan buat punya teman, mikir kalau orang-orang gak bakal bener-bener ngerti dia. Tapi semuanya berubah sejak dia ketemu Ellie, yang ternyata bisa ngerti dia dari pertama kali ketemu. Omi pengen Ellie lihat dirinya yang asli, supaya dia gak perlu pura-pura lagi. Omi nambahin, Ellie udah ngubah dunianya, dan karena itu dia pengen mulai pacaran lagi sama Ellie. Tanpa ragu, Ellie yang emang bener-bener cinta sama Omi langsung setuju buat jadi pacarnya lagi. Dengan semua salah paham yang udah selesai, Omi dan Ellie akhirnya berbagi ciuman di bawah langit yang diterangi kembang api. Keesokan harinya, Omi dan Ellie berjalan beriringan menuju sekolah. Tangan mereka saling menggenggam, sementara orang-orang di sekitar mereka berbisik. Ellie merasa malu dengan perhatian yang mereka terima. Apalagi setelah denger beberapa cewek ngomong kalau dia gak cocok buat Omi. Namun, Omi meyakinkan Ellie berjanji untuk selalu melindunginya dan menyuruh Ellie untuk gak khawatir soal pendapat orang lain tentang hubungan mereka. Omi bilang, yang paling penting buat dia adalah Ellie tahu dan memahami dirinya yang sebenarnya. Jadi dia gak peduli apa kata orang di belakang mereka. Beberapa cewek terlihat senang banget lihat Omi dan Ellie barengan. Sementara itu, Ellie yang bahagia banget karena fantasinya akhirnya jadi kenyataan. Gak berhenti menulis fantasi baru di akun Lovesick Ellie-nya. Untungnya, pacarnya paham dengan setiap fantasi yang dia tulis dan siap bantu mewujudkannya.